Untuk tim audit yang berasal dari internal harus melibatkan pihak inspektorat, sedangkan dari eksternal dilakukan oleh akuntan publik yang profesional. Menurut Awe, di tengah pemerintah yang gencar menggalakan taat pajak kepada masyarakat, kejadian tunggakan pajak di PD Pasar ini dianggap sangat memalukan. Mereka nantinya bertugas mencari tahu dan menelusuri semua proses manajemen pembukuan PD Pasar Surya. Apakah ditemukan pihutang pajak yang tercatat atau sengaja tidak dicatat? Awe menilai, kalau terbukti ada unsur kesengajaan itu sangat memalukan. Karena sebagai perusahaan milik pemerintah, seharusnya memberi contoh kepada badan usaha swasta agar taat melaksanakan taat pajak. Menyikapi upaya wali kota yang ingin meminta pengampunan pajak, bisa jadi akan menjadi presiden buruk kalau permintaan itu dikabulkan. Karena bisa saja nantinya, kasus di Surabaya akan dijadikan contoh bagi dunia usaha yang mengalami kasus serupa. Datangin ke Kementerian Keuangan, kok dibicarakan hal itu. Dan itu yang harus dilakukan, ya kan? Nah, yang saya hanya menyesalkan adalah kenapa perusahaan ini terjadi, dan kemudian tidak ada satupun orang dari pemerintah kota Surabaya yang mengetahui secara persis. Dan ketika itu terjadi dan ada tunggakan sekian banyak, 8 miliar, itu baru kemudian seperti seolah kebakaran jenggot, dan kemudian mencoba datangin ke Kementerian Keuangan untuk negosikan semuanya. Harusnya itu kan tidak boleh terjadi. AW menyayangkan kasus itu bisa terjadi, apalagi tidak diketahui oleh pemerintah kota dengan nilai tunggakan pajak yang mencapai 8 miliar. Politisi Partai Nasdem itu menambahkan kasus tunggakan pajak oleh PD Pasar Surya itu dianggap sebagai bukti lemahnya kontrol pemerintah kota terhadap BUMD. Dari Surabaya, Eko Widodo, Arek TV melaporkan.